Jepang menjajak Indonesia selama 3,5 tahun Yaitu dari 8 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945 Rakyat Indonesia menderita karena dipaksa menjadi buruh Untuk membuat jalan raya, benteng dan lain-lain tanpa diberi upah Apa alasan Belanda dan Jepang menjajak Indonesia Pak? Belanda salah satunya untuk mencari rempah-rempah Awalnya mereka hanya berdagang Tetapi lama-kelamaan timbul keinginan mereka untuk menguasai Nusantara Dan Jepang untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang Seperti aluminium dan minyak bumi Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah Oh begitu Nah itu sudah best, silahkan keluar main Ya, Assalamualaikum Pak Besokan harinya Hari, Jasmine Angel Putri Eh, iya Pak, ada apa manggil kami? Bapak ada kabar gembira Wah, kabar gembira? Kabar apa, Pak? Ini loh, semalam Bapak dapat telepon dari kepala sekolah Katanya karena kemarin kalian menang lomba nyanyi lagu persahabatan Kalian dikasih voucher senilai 1 juta rupiah Dan Bapak yang akan menemani kalian jalan-jalan Wah, seru banget Kira-kira kita mau kemana, Pak? Hmm, gimana kalau kita jalan-jalan ke pantai tropis? Di sana banyak makanan yang enak-enak loh Wah, boleh juga tuh, Pak Kira-kira kita naik apa, Pak? Kan lumayan jauh daerah itu Kita perginya naik kereta api aja Besok kalian ngumpul di rumah Bapak Nanti kita sama-sama ke stasiunnya Oke, Pak Kami datang jam berapa, Pak, ke rumah Bapak? Kalian datang jam 8 pagi Soalnya perjalanan kita cukup jauh Oke, Pak Keesokan harinya Alhamdulillah, nyampe juga kita di stasiun Iya, Pak Stasiunnya besar banget, ya Iya, aku baru pertama kali naik kereta api Yaudah, yuk kita beli tiket ke pantai tropis Permisi Pak, adik-adik bantu saya boleh? Eh, iya Bantu apa, Kak? Saya ada tiket Belilah Kemarin saya belinya kelebihan Hmm, tapi kami mau ke daerah pantai tropis Emangnya itu tiket mau kemana, Kak? Ini tiket akan membawa kalian ke masa lalu Hah? Ke masa lalu? Hehehe, tidaklah Kalian percaya aja Ini tiket kemarin kakek beli Nggak tahu deh tujuannya kemana Jadi gimana, Pak? Kita beli tiket kakek ini atau enggak? Oke, bisa saya lihat tiketnya? Loh, ini kok nggak ada tujuannya ya Cuma ada tertulis waktunya jam 8.30 berangkat Nah, itu keretanya udah datang Yaudah, tiketnya kakek kasih gratis deh Yuk Pak, gratis Yaudah, Pak Kita ikut kakek ini aja Lumayan loh, Pak, gratis Hehehe Yaudah deh Yuk kita naik keretanya Kira-kira kita mau kemana ya? Loh, itu di depan ada asap-asap Asap apa itu? Hehehe, kita akan pergi ke masa lalu Dan kalian akan melihat perjuangan Indonesia melawan para penjajah Hah? Maksudnya apa, kek? Padahal tadi pagi baru aja kita bahas tentang penjajahan Belanda dan Jepang terhadap Indonesia Eh, sekarang kita akan menyaksikan penjajahan itu Nggak mungkin Ini mimpi kan, weh? Sebenarnya kakek ini siapa? Iya, kami mau pulang aja Tenang, kakek tidak jahat Kakek hanya ingin kalian melihat masa-masa di mana Indonesia dijajah Kita telah sampai ke tujuan Anda hanya punya waktu selama 3 jam Lebih dari itu, Anda akan tinggal di masa lampau ini selamanya Hah? Kita cuma punya waktu 3 jam? Benar, ya sudah Ayo kita turun dan kita akan mulai perjalanan ini Daerah apa ini? Kok masih banyak orang yang pakai baju sederhana? Kita benar-benar ada di masa lalu Eh, tengok tuh, ada orang bulek yang menyakiti orang-orang kita tuh Iya, itu orang-orang Belanda Hah? Mereka masuk ke dalam pintu? Pintu apa itu? Kalau kalian mau lihat, itu adalah pintu kejadian rawa gede tahun 1947 Aku penasaran gimana sih kejadiannya Ayo, weh, kita ikutin Iya, ayo Hah? Keluar kalian dari rumah dan berkumpul di tanah lapang Apa-apaan ini? Ikuti saja apa yang kami perintahkan Tentara Belanda itu mencari Kapten Lukas Dan pada akhirnya penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer Kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang republik Namun tidak ada satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut Akhirnya pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki Termasuk para remaja belasan tahun Tembak mati mereka semua Apa salah kami? Apa salah kami? Apa salah kami? Jangan tembak kami Jangan tembak kami Jangan tembak kami Menggali lubang yang terlalu dalam Hanya sekitar 50 cm saja Untuk pemakaman secara Islam yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu Mereka terpaksa menggunakan daun pintu dan kemudian diuruk tanah seadanya Sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari Tengok weh kesin sekali mereka Huh pengen kupukul tentara Belanda itu Nah itu ada kayu Sini biar aku pukul Hah? Hah? Aku kira dia bisa lihat kita Untung aja kita gak terlihat oleh mereka Iya sama Yaudah kek yuk kita ke pintu yang lain Baiklah sekarang kita akan masuk pintu kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia Ayo kek Kerja 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 Berikan kami upah dan makanan yang layak Berikan kami upah dan makanan yang layak Lihatlah rakyat kita dipaksa bekerja dan tidak diberi upah Kasian sekali Kasian sekali Yaudah kek masih ada waktu satu jam lagi Kira-kira kita ke pintu mana lagi kek Baiklah yang terakhir kita akan masuk pintu detik-detik kemerdekaan Indonesia Wah aku pengen lihat Iya aku juga Baiklah ayo kita masuk Wah rame banget orang-orang udah pada berkumpul Iya pak Bentar lagi tes proklamasi mau dibacakan Para rakyat sangat gembira karena bentar lagi Indonesia akan merdeka Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Upacara berlangsung syahdu Dan para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya Ketika bendera dikibarkan Wah aku terharu banget Bangga banget aku sebagai rakyat Indonesia Penuh perjuangan sekali agar Indonesia merdeka Kita harus bersyukur Karena kerja keras pahlawan lah Sehingga kita bisa hidup tenang seperti sekarang ini Ayo siapa yang tahu kau atasnya pak Soekarno Tari tahu pak Kata pak Soekarno Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat Aku besar karena rakyat Aku berjuang karena rakyat Dan aku penyambung lidah rakyat Tahu pak Kata pak Soekarno Bermimpilah setinggi langit Jika engkau jatuh Engkau akan jatuh di antara bintang-bintang Yasmin juga tahu pak Nih perjuanganku lebih mudah karena mengusir para penjajah Sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri Wah mantap sekali ya kalian Yaudah sebentar lagi waktunya habis Mari kita balik ke kereta Ayo kek Sangat menyenangkan berlibur ke masa lalu Tadinya kita mau berlibur ke pantai tropis Eh malah berlibur melihat masa lalu deh Iya gak nyangka banget Terima kasih ya kek udah ngajak kami ke sini Kami jadi terharu banget melihat perjuangan para pahlawan Untuk membuat Indonesia merdeka Iya sama-sama Kakek gak naik kereta Tidak kakek memang tinggal di sini Hah kakek bukan manusia Hmm Udah kek terima kasih ya kami pulang dulu Daaah Daaah Setelah sampai di stasiun Alhamdulillah sampai juga kita di stasiun yang beneran Eh kalian dari mana? Kok kalian tiba-tiba muncul dari arah sana? Hehehe ada deh Udah kek-tiba